Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Adinur Prayogi Pada kesempatan kali ini kita berada di beberapa jenis Yaitu kurang lebih ada 3 jenis alpukat Dari berbagai jenis ya Mulai dari lokalan hingga introduksi Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Cara membedakan tanaman alpukat itu dari bentuk daunnya ya Baik itu karakteristik daunnya dan warna daun dan bentuk daun teman-teman ya Nah supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam memilih bibit alpukat Yang kita tanam sesuai jenisnya, sesuai varitasnya Dan sesuai keinginan yang akan kita cari ya Nah bagaimana cara membedakannya? Ikuti terus video kali ini Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe Oke teman-teman sekarang kita berada di beberapa jenis alpukat ya Ini sengaja kita keluarkan yaitu kurang lebih ada 5 jenis 15 jenis alpukat Baik itu introduksi maupun lokal Indonesia Baik yang skala nasional maupun skala lokal ya teman-teman ya Nah sekarang kita akan bahas satu persatu dari 15 jenis alpukat yang sudah kita sediakan ya teman-teman ya Mulai dari karakteristik bentuk daun dan warna daun yang Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam memilih jenis bibit Oke yang pertama kita bahas dari lokalan Lampung terlebih dahulu ya Yang salah satu yang kemarin sudah didaftarkan diregistrasi oleh Kementerian Pertanian atau BBSB Sudah ada registrasinya yaitu bibit alpukat apa? Yaitu alpukat sigur Lampung Nah ini dia jenis alpukat sigur Lampung Yaitu ciri khas bentuk daunnya seperti ini ya Yuk kita lihat dulu seperti ini Ini ciri-ciri samping Nah sekarang kita akan bahas yaitu bentuk daunnya Dia ciri khas memanjang Sedikit memanjang dan sedikit mengembulat Kemudian dia sedikit bergelombang pada tepi daunnya ya Namun gelombangnya tidak terlalu parah Kemudian daunnya itu dia sedikit lemas teman-teman Dan seperti kita lihat ini Tangkai daun agak memanjang sedikit Kemudian tangkai batang tidak terlalu hijau tua ya Warna daun sedikit hijau muda ya Seperti ini Ini ciri khasnya seperti ini ya Kalau untuk tunasnya Ini tunasnya coklat kemerahan Ini ciri daunnya yang sudah tua seperti ini Bergelombang sedikit keriting Sedikit dia mengelok daunnya ya Seperti ini Ini daun tuanya Ini alpukat sigur Kemudian kita beranjak ke alpukat Yang sudah lama terregistrasi Yaitu Miki Cipeda Nah ini dia Miki Cipeda ya Tidak asing daunnya Seperti yang kita lihat Yang konon katanya alpukat yang mempunyai daya tahan Terhadap serangan hama yang paling kuat Yaitu Miki Sigur ya Nah ini dia Daun ketika sudah mulai tua Sudah mulai jadi Dia seperti ini ya teman-teman ya Dia kaku Kemudian cekung Seperti menanduk Daunnya Dia agak menanduk ya Jadi gini Modelnya dia cekung gini Seperti ini Kemudian cekung ke atas juga Serat daun Kelihatan sekali Berwarna putihnya Kemudian Tepi daun juga bergelombang Dan daunnya kaku sekali ya Nah kemudian Tangkai batang Dia berwarna hijau Warna daun Dia hijau tua juga Berbeda dengan Sigur Yang hijau muda ya Tunasnya sama dengan Sigur ya Yaitu coklat kemerahan Teman-teman Namun ketika Miki Masih diterduhan Atau masih terpembitan Biasanya dia daunnya Lurus seperti ini Seratnya belum terlalu kelihatan Seperti yang Ada atas Jadi atas sama bawah Dia berbeda Karena yang bawah itu Dia belum stabil Bentuk daunnya ya Karena biasanya Masih dalam pembitan Masih tunas pertama Kedua Maupun ketiga ya Nah Sekarang kita beranjak Ke jenis lainnya Teman-teman Yuk kita mulai dari yang Masih ngetrend Yaitu apa ini Disini Ini Yellow Vietnam Nah Ini dia Nah Yellow Vietnam itu memiliki Ciri khas tertentu ya Teman-teman ya Yaitu Warna daun Yang beda sendiri ya Dia warnanya kuning Teman-teman Warna daun ketika tua Muda itu Dia mulai agak menguning Kemudian batangnya pun Berwarna kuning ya Nih Kuning Tangkainya kuning juga Ini sebenarnya Masih bisa kuning lagi Teman-teman Karena ini kemarin Dia di tempat teduh Ciri daunnya Mirip dengan mickey Namun dia sedikit Agak lemas Atau tidak Tidak sekaku mickey Teman-teman ya Warna daun kuning Kemudian tangkainya kuning juga Ketika dipanasan Dia lebih kuning lagi Daun ini Karena ini dipandu teduhan Jadi tidak terlalu kuning Pupu sah Sama Yaitu coklat sedikit Kemerahan Kemarin Kemudian kita Geser ke sampingnya Yaitu ada Alpukat Kahyangan Nah Kahyangan ini Dari dataran tinggi Dataran rendah juga pun Agak Sebenarnya ada Atas juga Cuman kita belum tahu Pastinya teman-teman ya Bentuk daun Dia kecil Runcing Seperti ini Warna Daun Dia hijau Ini daunnya kecil Runcing Seperti ini ya Ini Warna tunas Yaitu Dia berwarna Coklat Kemerahan juga Batangnya pun Dia hijau Yuk kita Jump Seperti ini Kayangan Daunnya Kecil Runcing Oke teman-teman Kita lanjut Ke Alpukat Satunya Yaitu Alpukat Red Vietnam Nah Alpukat Red Alpukat yang paling mempunyai ciri khas Yang tidak ada Menyamai Yaitu Warna Daun Mudanya Yaitu Bewarna Ungu Kemerahan Kemudian Pada tepi daun Dia sedikit agak Berbulu Lembut ya Teman-teman Warna Batang Hijau Sedikit Kehitaman Ketika sudah tua Daunnya hijau juga Ini Alpukat Red Vietnam Lanjut Ke Alpukat sampingnya Kalau ini Sudah tidak asing ya Teman-teman ya Alpukat yang daunnya Paling jelek Paling kaku Yaitu apa Alpukat Khas Teman-teman Alpukat khas Yaitu Alpukat Yang dari dataran Afrika Yang dikembangkan banyak Di daerah Australia Yang sering disebut Dengan House Australia Daunnya Dia panjang Kemudian kaku Pada Tepi daun Dia sedikit agak Berudru ya Seperti kayak kulit kodok juga Sama dengan buah yang juga Yaitu Ber Gerunjel-gerunjel Apa ya Berapa ya Tidak rata pokoknya Buahnya ya Nah seperti kulit kodok Ini Alpukat khas Daunnya dia panjang Kemudian Agak tumpul Pada bagian Ujungnya Seratnya terlihat Sekali Daunnya tidak rata juga Dan sedikit kasar daunnya Warna Batang Dia hijau Bercak hitam Sama dengan Alpukat Vietnam ya Teman-teman ya Lanjut Sampingnya Yaitu Alpukat yang paling fenomenal Di Bangka Belitung Yaitu apa Roro Subaka Nah ini dia Roro Subaka itu mempunyai top scoring Awalnya dia paling tinggi top scoringnya Sebelum SBY02 Itu di uji Skor Skornya ya Nah Ini jadi yang nomor 2 Skoring top skornya ya Itu Alpukat Roro Subaka Dia Daunnya Sedikit panjang Kemudian Bergelombang Sekali Serat daun Tipis Daunnya Ketika masih muda Dia agak tipis Namun ketika sudah besar Dia Agak tebal Daunnya Teman-teman ya Bergelombang Seperti ini Tangkai daun Dia sedikit hijau muda Warna daun juga hijau muda Seperti yang kita lihat saat ini ya Ini kita Dari kejauhan seperti ini Roro Subaka ya teman-teman ya Nah ini dia Roro Subakanya ya Jadi buat teman-teman Jangan sampai salah ya Ketika memilih bibitnya ya Saya akan koreksi terlebih dahulu Agar benar ya Lanjut Sampingnya Ada Alpukat Kelut Atau yang sering kita sebut Alpukat Subang Dia daunnya Sedikit membulat Namun Tangkainya Sedikit memanjang Bulat oval Dia daunnya oval lonjong Seperti ini Kita lihat Ini Alpukat Kelut ya Daunnya seperti ini teman-teman Kemudian Daunnya tidak terlalu tebal Warna daun hijau Tua Warna daun Warna tunas Yaitu dia hijau kecoklatan ya Kalau Roro Subaka juga Sama hijau kecoklatan Seperti ini Ini Bulat Roro Bergelombang Kalau tidak bergelombang Lanjut Sampingnya Alpukat Yang sering kita Sebut juga Apa itu R1 Rifai Riva ini Daunnya Sangat tebal Selain tebal Dia ukuran Daunnya Besar Seperti ini Daunnya Sampai besar pun Dia Karakter daunnya Tetap seperti ini Nomor hanya Lebih membesar Daunnya Panjang Kemudian Dia melebar Serat daun Kelihatan sekali Juga Barat tengah-tengahnya Warna daun Hijau Pekat Hijau tua Sama seperti Markus Sama seperti Markus Lebih hijau Daripada Miki Nah Saking hijaunya Terkadang sampai Gelap sekali Warnanya Tunasnya Coklat Warna tunas Coklat Agak kemerahan Sedikit Ini Alpukat Rifai Ini Alpukat Rifai Ini Yang buahnya Dia Kalau matang Warnanya Hitam Teman-teman Ini Alpukat Rifai Atau R1 Lanjut Sampingnya Sekarang kita Masuk ke Jenis Introduksi Ini Ada Ada Hongok Nah Ini Hongok Hongok Itu Dia Daunnya Mirip Dengan Juba Teman-teman Bulat Seperti Ini Nah Bulat Kemudian Dia Cabangnya Tidak Terlalu Kokoh Seperti Ini Namun Buahnya Sangat Bagus Sekali Teman-teman Coba Eh Hongok Itu Dia Sedikit Keorenan Pada Daging Buahnya Kemudian Bicinya Juga Kecil Ini Alpukat Hongok Introduksi Ya Teman-teman Dari Luar Negeri Yang Cocok Di Daerah Indonesia Atau Tempat Kita Baik Dataran Rendah Maupun Dataran Tinggi Alpukat Hongok Lanjut Lanjut Kesini Ada Bokong Tin Bk10 Bokong Tin Ini Jenis Interaksi Juga Teman-teman Daunnya Dia Mirip Dengan Mickey Ketika Belum Stabil Nah Jadi Mickey Ketika Belum Stabil Daunnya Mirip Seperti Ini Teman-teman Tidak Sepanjang Pada Bokong Tin Kalau Bokong Tin Seratnya Sangat Rapi Sekali Sejajaran Dengan Seratnya Rapi Lurus Seratnya Panjang Sampai Tua Karakter Daunnya Seperti Ini Tidak Menggelombang Pada Tepinya Kalau Mickey Menggelombang Ketika Sudah Tua Ketika Masih Muda Seperti Ini Alpukat Mickey Ini Bokong Tin Buahnya Bulat Mirip Sekali Dengan Kahyangan Bulat Bijinya Juga Kecil Mirip Dengan Kahyangan Karakteristik Sama Dengan Kahyangan Cuman Kalau Kahyangan Itu Dia Tidak Selebar Tidak Sebesar Pada Bokong Tin Lanjut Sampingnya Ada Apa Introduksi Juga Teman-teman Nah Ini Mirip Dengan Hongok Sedikit Membulat Teman-teman Ini Apa Cek Oh Ternyata Alpukat Cuba Ini Daunnya Membulat Juga Kecil Tidak Tidak Terlalu Kecil Juga Sebenernya Kalau Sudah Besar Atau Normal Teman-teman Ini Alpukat Cuba Seperti Ini Cuba Warna Daun Hijau Tua Juga Hijau Muda Ketua Tidak Terlalu Tua Cuba Juga Karakter Daun Seperti Ini Mirip Sekali Dengan Hongok Nih Hongok Ini Cuba Mirip Kan Mirip Sekali Buahnya Juga Kalau Coba Dia Agak Besar Dikit Daripada Hongok Oke Lanjut Kita Kesana Karena Yang lain Ada Disana Nah Yang Ini Alpukat Marcus Atau Kendil Atau Hawaii Ini Salah Satu Jenis Introduksi Juga Sebenernya Namun Sudah Lama Sekali Di Indonesia Sehingga Sudah Banyak Dikembangkan Di Indonesia Yang Buahnya Bisa Sampai Tembus Dua Kilo Namun Menurut Saya Pribadi Di Dateran Lampung Atau Sumatera Itu Jenis Ini Kurang Cocok Untuk Dikembangkan Disini Karena Umur Buahnya Sedikit Lebih Lama Daripada Jenis Jenis Lainnya Nah Cerida Tebal Kemudian Lebar Warna Hijau Gelap Sekali Teman Teman Batang Nya Pun Juga Hijau Hijau Bercak Hitam Sama Seperti Dengan Khas Kemudian Alpukat Alpukat Introduksi Lainnya Lebar Hijau Dan Sangar Warna Pupusnya Coklat Kemerahan Sedikit Menghitam Seperti ini Yuk Lanjut Lagi Ke Jenis Lainnya Nah Ini Teman Teman Ini Alpukat Yang Belum Kita Kembangkan Masih Dalam Proses Pengembangan Seperti Ini Yaitu Ini Alpukat Nikol Alpukat Nikol Alpukat Lokal Yang Sangat Luar Biasa Sekali Ya Dia Penerus Dari Mickey Mempunyai Warna Daging Kuning Pekat Cerah Dan Sangat Bagus Pokoknya Nikol Ini Salah Satu Jenis Yang Saya Rekomendasikan Ketika Nanti Bibitnya Sudah Bisa Didapatkan Dengan Mudah Teman Teman Kalau Sekarang Harganya Masih Mahal Dan Masih Ketersediaan Baranya Masih Sangat Minim Sekali Sehingga Teman Teman Nanti Ketika Kita Sudah Mengulakan Bibit Nikol Bisa Diingin Bibit Buah Bibitnya Yang Insya Allah Valid Yang Kita Buat Teman Teman Ya Ini Nikol Sampingnya Yaitu Ada SWY02 Ini Dia SWY02 Yaitu Dari Cilacap Yang Sekarang Top Skor Dari Alpukat Yaitu Alpukat SWY02 Via Alnusa Ya Nah Menurut Alnusa Ini Alpukat Yang Top Skor Paling Tinggi Untuk Sedikit Memanjang Kemudian Dia Berbentuk Lancip Pada Tepi Daun Susunan Daun Rapi Tidak Bergelombang Ini Kita Lihat Sama Seperti Ini Berbeda Nikol Bergelombang Mirip Juga Dengan Aligator Teman Teman Ini Ini Nikol Ini SWY Ini Nikol Satu Lagi Jenis Introduksi Juga Tara Daun Lebar Bulat Sama Dengan Markus Namun Ini Lebih Sangat Bulat Sekali Ya Yaitu Alpukat Tansbit Alpukat Tansbit Ini Alpukat Introduksi Juga Teman Teman Ia Salah Satu Jenis Alpukat Introduksi Yang Juga Mulai Dikembangkan Di Dataran Indonesia Teman Teman Yuk Sekarang Kita Akan Ambil Daun Satu Ya Itu Alpukat Tansbit Perbanding Kita Mantap Daun Lebar Sekali Seperti Daun Pohon Jabol Ya Itu Juga Tansbit Mantap Pokoknya Wuh Bandingan Dengan Lainya Jauh Oke Kita Simpan Sekarang Satu Lagi Yaitu Jenis Aligator Nah Kalau Ini Stok Bibit Aligator Teman Teman Pupusnya Berwarna Merah Sekali Merah Merah Coklat Bukan Coklat Kemerahan Tapi Merah Kecoklatan Kemudian Daunnya Bergelombang Seperti Ini Aligator Ini Yang Masih Kondisi Mudanya Yang Daun Belum Seberapa Stabil Seperti Ini Daunnya Hijau Tua Aligator Ini Karena Masih Muda Masih Belum Terlalu Tua Sekarang Kita Akan Coba Lihat Yang Sudah Tua Nah Ini Yang Sudah Tua Seperti Ini Daunnya Hijau Pekat Sekali Hijau Gelap Teman Teman Untuk Aligator Pupusnya Merah Oke Teman Teman Oke Teman Teman Kurang Lebih Kita Sudah Membahas Yang Dari 15 Tapi Saya Bahas Sehingga 17 Jenis Alpukat Teman Teman Ya Mulai Dari Sigur Miki Coba Hongok Wah Macem Macem Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Bila Ingin Yang Berminat Pesan Bibit Bisa Hubungi Kontak WA Kita 08 19 19 94 14 75 Oke Atau Bisa Dicek Di Kolom Deskripsi Video Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh